Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara bayar angsuran Credivo menggunakan dana Caranya mudah banget Pertama-tama kita buka aplikasi Credivo kita Kemudian di Credivo kita buka atau klik menu transaksi untuk mengecek berapa tagihan kita bulan ini Nah disini bisa dilihat ada tagihan saya bulan ini Rp. 543.830 Oke sekarang kita langsung klik bayar Nah jika misalkan di bulan depan kita masih ada pembayaran dan ingin membayarnya sedikit atau supaya bulan depan cicilannya berkurang silakan klik yang ini pinjamanmu lihat pembayaran mendatang kita aktifkan Nah disini kita akan melihat pembayaran di bulan depan ya Misalkan yang ini saya klik dan totalnya menjadi Rp. 1.064.000 Oke kita klik bayar Disini kita nggak perlu membayar semuanya ya Disini kan ada Rp. 1.064.000 Kita bisa membayar sebagiannya saja Misalkan setengahnya atau Ya intinya supaya tagihan bulan depan itu berkurang Nah selanjutnya disini ada nomor virtual akunnya ya Dan ada tulisan salin silakan klik salin Oke nomor virtual akun sudah berhasil disalin ya Selanjutnya kita masuk ke aplikasi dana untuk langsung melakukan pembayaran Dan pastikan di dana kita sudah ada saldonya ya Dan dana kita sudah harus menjadi akun premium Oke disini ada saldo Rp. 722.000 Untuk cara pembayarannya silakan klik kirim Kemudian kita klik kirim ke bank Nah kemudian silakan klik tambah rekening bank baru Oke untuk nama banknya silakan cari saja permata bank Nah yang ini Kemudian untuk nomor rekeningnya kita tinggal tekan saja lalu tempel Nah ini adalah nomor virtual akun yang sudah saya salin tadi dari Credivo ya Selanjutnya kita klik simpan dan lanjut Disini ada atas namanya ya yaitu Credivo Kemudian nama kita di Credivo Dan silakan tinggal masukkan saja nominal yang mau kita transfer atau yang mau kita bayar Saya mau bayar Rp. 600.000 saja Kemudian kita klik selesai Dan jika misalkan kalian ingin membayar sesuai nominal tagihannya Silakan disini untuk jumlah kirimnya itu Sesuaikan dengan tagihan kita bulan ini oke Untuk catatannya bisa kita isi bayar angsuran Credivo Ya kemudian kita klik lanjut Dan kita tinggal masukkan pin dana kita Oke pengiriman uang berhasil ya ke Credivo Kita cek detail Dan kita juga bisa screenshot untuk bukti pembayarannya Barangkali nanti akan dibutuhkan Oke dan saya sudah mendapatkan notifikasi dari Credivo ya Wuhu dapat Credivo points katanya Kemudian di bagian bawahnya disini ada Terima kasih telah membayar pembayaranmu sejumlah Rp. 600.000 Sudah kami terima dan akan diproses dalam waktu 3 jam ke depan Oke kita klik saja Ataupun kita bisa langsung buka aplikasi Credivo kita Nah kita cek di menu transaksi dan Untuk tagihan bulan ini sudah hilang ya Dan sudah tercantum lagi tagihan untuk bulan depan Yaitu bulan September Dan juga bulan Oktober Oke jadi seperti itu cara membayar tagihan atau angsuran Credivo Menggunakan dana Caranya mudah banget Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share Sampai jumpa di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh